Di pasar besar kota Malang, harga beras kualitas medium atau biasa kini dijual Rp15.000 per kilogram, dari harga sebelumnya Rp16.000 per kilogram. Sementara untuk kualitas premium, kini turun menjadi Rp16.500 per kilogram, dari harga sebelumnya Rp17.000 per kilogram. Turunnya harga menurut pedagang terjadi sejak 4 hari terakhir, sedangkan untuk pasokan beras cukup melimpah. Salah satu pedagang, Afir Rizkia bilang turunnya harga beras berganti dengan naiknya harga kebutuhan pokok lain, seperti gula pasir serta telur ayam. Lonjakan harga cukup tinggi terjadi pada komoditas telur ayam, yang kini dijual dengan harga Rp30.000 per kilogramnya. Kalau untuk beras, Alhamdulillah sudah turun ya, turun sedikit. Berapa sih? Untuk beras itu yang premium Rp16.500 per kilogram, untuk yang biasa itu Rp15.000 per kilogramnya. Baru turun mulai kapan? Dapat 4 hari ini, Mas. Tuan pokok untuk saat ini yang naik telur sama gula. Naiknya lumayan sih untuk telur per kilogramnya naiknya, sekarang jualnya menjadi Rp30.000 per kilogram, kalau untuk gula Rp17.000 per kilogramnya. Pedagang berharap turunnya harga beras bisa diikuti oleh harga kebutuhan pokok lain, sehingga pedagang dan pembeli tidak terbebani dengan tingginya harga. Dede Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.